Intro Karakteristik makhluk hidup Seri ke satu dari materi klasifikasi makhluk hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Dalam pembelajaran ini, nantinya sahabat diharapkan dapat memahami karakteristik makhluk hidup dan karakteristik makhluk tak hidup Sebelum masuk ke materi karakteristik makhluk hidup, ada pertanyaan nih untuk sahabat Pertanyaan ini untuk menguji seberapa bekanya sahabat terhadap lingkungan sekitar Oke, pertanyaannya, sahabat percaya enggak sih kalau tanah itu bisa meluas dengan sendirinya? Misalnya di rumah sahabat nih, ada lahan dengan ukuran 2 meter dikali 1 meter untuk menanam tumbuh-tumbuhan Nah, kalau didiemin selama beberapa tahun, percaya enggak kalau tanah itu bisa melebar dan meluas dengan sendirinya? Percaya enggak? Enggak? Serius enggak percaya? Ya udah deh, sebelum menyimak penjelasannya, sahabat kunci dulu ya jawabannya, ntar kita buktikan Pada kenyataannya, setiap makhluk hidup memiliki karakter yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya Oke, karena sekarang kita masuk ke materi, apa benar tanah bisa berkembang dan meluas dengan sendirinya? Tentu tidak ya, karena tanah bukan makhluk hidup Nah, sebelumnya sahabat perlu tahu nih, kalau lingkungan di sekitar kita itu tersusun atas 2 jenis komponen Yaitu komponen biotik dan komponen abiotik Sekarang, komponen biotik adalah komponen yang tersusun atas semua jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita Contohnya nih, ada manusia, hewan, tumbuhan, camur, protista, dan bakteri Terus, apa sih komponen abiotik itu? Kebalikannya ya, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup Tanah adalah salah satu contoh dari komponen abiotik Selain itu juga ada air, matahari, mineral, iklim, bahkan udara yang sahabat hirup Terus, gimana sih cara kita bisa ngebedain makhluk hidup dan benda-benda tak hidup? Jawabannya adalah dengan mengetahui karakteristik makhluk hidup Jadi, makhluk hidup itu punya karakteristik yang tidak dimiliki benda-benda tak hidup Apa aja ya karakteristiknya? Mau tahu? Yuk simak penjelasannya Secara umum, makhluk hidup mempunyai karakteristik bergerak, memerlukan makan dan minum, bernafas, tumbuh dan berkembang Juga berkembang biak atau reproduksi, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, pekat terhadap rangsangan atau irritabilitas, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi Oke, sekarang aku jelaskan satu-satu ya Karakteristik yang pertama adalah bergerak Setiap makhluk hidup pasti bergerak Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi Manusia dapat berjalan, kemudian bisa berlari, begitu juga dapat menggerakkan tangan dan sebagainya Itu semua merupakan ciri dari bergerak Tulang, sendi, dan otot pada tubuh kita bekerjasama membentuk sistem gerak sehingga kita dapat beraktifitas Hewan juga mempunyai alat gerak sendiri Misalnya burung bergerak dengan menggunakan sayap Ikan bergerak dengan sirip Kemudian cicak menempel di dinding dengan kaki untuk bergerak Bahkan ternyata tumbuhan juga bergerak loh Misalnya pergerakan bagian batang mengikuti cahaya matahari Berikutnya adalah membutuhkan makanan dan minuman Semua makhluk hidup membutuhkan makan sebagai sumber energi Ada dua macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup Yaitu autotroph dan heterotroph Autotroph adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri Contohnya seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis Sementara itu heterotroph adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri Jadi harus mendapatkan makanan dari organisme lain Contohnya nih manusia kan makan nasi Untuk dapat energi Nasi itu berasal dari organisme lain Yaitu tumbuhan padi Sapi juga makan rumput dari tumbuhan Sedangkan kelinci makan wortel yang berasal dari tumbuhan juga Karakteristik selanjutnya adalah bernafas Bernafas akan memasuk oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup dan mengeluarkan karbon dioksida Kita dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat Tentunya kita akan merasa sesak sebagai tanda kekurangan oksigen Oksigen itu penting bagi metabolisme tubuh Nah manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru Sama halnya dengan manusia Katak dewasa juga bernafas dengan paru-paru Sedangkan ikan dan kecebong bernafas dengan menggunakan insang Sementara itu tumbuhan bernafas dengan mulut daun atau stomata Selanjutnya semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi dan masa serta volume Misalnya seperti yang sahabat alami saat ini Tinggi badan sahabat sekarang tidak seperti pada saat masih SD kan Nah pertumbuhan ini berbeda dengan perkembangan Perkembangan itu adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa Atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup Contohnya nih pubertas yang dialami manusia Pubertas pada manusia menandakan bahwa telah terjadi kematakan secara seksual Contoh lainnya yaitu tumbuhan yang awalnya cuma ada daun dan batang Akhirnya bisa menghasilkan bunga, buah, dan biji untuk berkembang biak Hewan juga mengalami hal yang sama Kupu-kupu bertelur, kemudian telur tersebut menetas menjadi ulat Lalu menjadi kepompong Kepompong berubah menjadi kupu-kupu, dan seterusnya Karakteristik berikutnya yaitu berkembang biak Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau berreproduksi Untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut Agar tidak punah Hewan pun juga berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, atau bertelur dan beranak Sedangkan berkembang biakan pada tumbuhan terjadi secara vegetatif alami, vegetatif buatan, dan generatif Karakteristik lainnya yaitu peka terhadap rangsangan atau irritabilitas Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tumbuhnya Untuk mendeteksi rangsangan lalu merespon rangsangan tersebut Misalnya kulit kita pasti peka terhadap sentuhan dingin, panas, dan sebagainya Atau mata akan segera menutup ke lopak mata ketika ada cahaya matahari yang mengenai mata Sementara tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan Contohnya tanaman putri malu Daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya Buah pada pohon pacar Cina juga akan meletus jika disentuh Sementara kaki seribu dan landa akan menggulung badannya jika disentuh Lanjut, mengeluarkan zat sisa Keringat dan urin merupakan contoh zat sisa dari proses yang terjadi di dalam tubuh Zat sisa ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh yang disebut dengan ekskresi Sementara itu tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dari proses respirasi Dan oksigen dari proses fotosintesis Karakteristik yang terakhir yaitu adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan Makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup Contohnya anjing kutub yang hidup di tempat bersalju memiliki rambut yang sangat tebal agar tetap hangat Nah contoh lainnya, tumbuhan saat kekurangan air akan mengugurkan daunnya agar air tidak banyak menguap lewat daun Selanjutnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering akan memiliki daun yang sempit dan tebal seperti kaktus Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah memiliki daun yang lebar dan tipis seperti lotus Sekarang waktunya sahabat uji kompetensi ya Soalnya berupa teka-teki silang nih, kunci dulu jawabannya Sahabat juga bisa bermain game di link berikut ini Sekarang kita jawab teka-teki silangnya ya Proses mengeluarkan set sisa berupa oksigen terjadi pada proses fotosintesis Kemudian tujuh mendatar, cara bernapas pada tumbuhan itu ada pada stomata Dua mendatar, kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat disebut bergerak Sembilan menurun, kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri disebut reproduksi Sepuluh mendatar, komponen yang tersusun atas semua jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita adalah biotik Kemudian tiga menurun, fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada manusia disebut dengan pubertas Lanjut Empat mendatar, kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri disebut autotroph Nah, telapan mendatar, salah satu contoh komponen biotik adalah hewan Lima menurun, komponen yang terdiri dari benda tak hidup adalah abiotik Enam mendatar, kemampuan tumbuhan menggugurkan daunnya saat kemarau disebut dengan adaptasi Nah, sekarang terjawab ya, kenapa tanah itu tidak termasuk makhluk hidup? Oke, itu tadi bahasan materi tentang macam-macam karakteristik makhluk hidup yang harus kita ketahui Sekian dulu ya, semoga bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!